Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik dan dengan berikutnya sejarah tentang Ashabur Rasdi dalam Al-Quran. Ashabur Rasdi ini masih terkait dengan tahun-tahun yang kemarin. Bahwa Allah Ta'ala, Allah Ta'ala bi-khirman wahan ya Allah Ta'ala Ya Ashabur Rasdi. Dan sebutkan Muhammad tentang sejarah Khaum'ad, 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 Khaum'ad dan Ashabur Rasdi. Ini mungkin Khaum'ad, 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 Khaum'ad dan Ashabur Rasdi. Asfagurasi sedara bernama Asfagurasi mengatakan siapa? Asfagurasi. Asfagurasi itu orang-orang sisa dari kaum sahbud yang tidak kenal bencana dari Allah. Ada yang tidak mati, maksudnya. Asfagurasi ini sisa kaum sahbud yang tidak bisa berhukuman, sahbud-betir. Jadi tiada yang sahbud-betir, ada yang selamat, maksudnya tidak. Selamat bukan berhati benar, maksudnya tidak kenal. Wahum Asfagurasi, lah Asfagurasi itu disebut juga dengan Asfagurasi. Al-Muattala, mereka disebut orang-orang Asfagurasi, orang-orang yang punya sumur. Itu, Al-Muattala yang paling tidak ada. Wahasrin musya'iyah dan juga orang-orang yang terkenal punya istana yang takguh. Al-Muattala yang berhati-barat. Itulah yang dua-duanya disebutkan oleh Allah dalam sejarah di Al-Muattala yang terkenal. Tauras ini sisa daun sahbud yang tidak kena petir, kemudian mereka itu di bingungannya punya sumur yang namanya Ashabul Dihi, tapi sumurnya kosong keadaan, dan juga punya istana yang sangat kuat. Lalu sumur yang disebut Ashabul Dihi, sumur yang kosong keadaannya itu ada di mana? Mereka ada di daerah Adem. Adem, adem kan kalau sekadar namanya teluk ya, namanya teluk-teluk Adem, segala Arab namanya teluk Adem, teluk Adem itu ada di mana Pak? Dikata ya, dikata ya, dikata apa yang juga di teluk Adem. Di negara-negara sana, kan kita baca pertanyaan sekali, ada teluk Bersia, ada teluk Adem. Teluk Bersia kan ada di Iran, teluk Bersia itu ada di Bersia, dan sama juga di Indonesia ada teluk Baten di Baji, juga menjadi provinsi Bani. Teluk Baten. Teluk Baten. Jadi ada teluk Bersia, ada teluk Adem dari sini, ada di Adem, dan ada di Emirat Arab. Sebutnya Emirat Arab. Jadi ada empat kerajaan kecil, yang satu disebutnya Emirat Arab. Ada Oman, ada Qatar. Itu yang disebutnya negara-negara tadi itu, kecil yang disebut bagian dari Emirat Arab, kerajaan Arab. Jadi ini teluk Adem. Ya, memang dua-dua strategis baik teluk Adem maupun teluk Bersia. Karena teluk Bersia itu, mulutnya teluk Bersia itu kan, jalur perdagangan paling padat di dunia kaya Singapur. Ya, jadi minyak Saudi kalau mau dijual, harus melewati teluk Bersia. Makanya kalau tidak mengagal, ya teluknya ditutup, tambahannya tidak terkeminyak dari Saudi. Karena dia yang punya teluk. Ya, lewat kaya Siti Sumas, dan juga Singapur kalau mau menutup. Ya, selama-lama pun susah. Jika bisa dagang lewat Al. Amin Adem. Jadi disini adanya di sana Allah Allah. Yang sekarang berubah bagi penggah sejarah yang ada berubah. Wakan adutil karmadina, yasrapuna minta la'inan kena'al. Padahal dulunya sumur yang asati. Asalnya bertimbah sumurnya. Ya, asalnya dulu mereka mengambil air dari sumur tadi itu baik siang maupun. Wakan alaiha na'u sabahina bakta'u sabahina dalman alaiha. Rijalumu wakalu nabiha. Dan sumur tersebut dulunya alaiha na'u sabahina bakta'u. Jadi sakit dirinya sumur, sumur itu punya sekitar 70 timbah. Karena jangan dulu pakai timbah ya. Kalau timbah cukup 70, baru sumur ini gini. Hal ini hari dalam wakalu nabiha. Bahkan sumur itu untuk menimbah saja menggunakan jasa istilah kita pegawai. Banyak yang khusus ditugaskan menimbah dengan megang 70 timbah itu. Untuk melayani masyarakat sekitar zaman dulu. Kalau sekarang ada banyak mesin tadi ya. Ini zaman dulu masih tradisional. Sekarang jangan pakai mesin aja pakai satelit itu. Sampai capek-capek nimbah. Ini mah zaman dulu. Ya karena pekerjaannya harus ditugaskan. Wa indah haqiyah di bimbir-bimbir maruti. Kemudian di samping sumur itu ada semacam kita nyebutnya kayak danau. Danau agak terhilangnya. Untuk memperhatikanhta, sanggung, telaga. Ya kalau ini ada yang Hgingan telaga. Ya ada telaga kayak mendungan lebihrada kecilan. Sampainya ada semacam danau Lilwaruti Ya untuk apa? Ya untuk Diminum wajah sekitar Ya penampung air sekarang ya Di daerah-daerah yang ada sumber Berarti pahitian begitu ya Ya tetapi Sisa kaum Samud Ini yang disebut Ashabul Rasih ini Apakah muslim apa enggak? Karena mereka sejahtera Karena airnya berlimpah Danaunya juga berlimpah Tetapi nyata-tanya mereka bukan Terang muslim Mereka tetap penyembak Beralah penyembak Patung sisa dari kaum Samud Jadi masih Yang tadi kaum Samud Dihabisin oleh Allah Karena nembak beralah Patung diajak beriman Tidak mau Ternyata sisanya juga Masih nembak Patung yang namanya Ashabul Rasih Karena mereka nembak patung Akhirnya Allah putus lagi Nabi Tadi bukan Rasul Namanya Nabi Hanjola bin Surban Mungkin ada Nabi Tadi bukan Rasul Namanya Hanjola bin Surban Makanya sahabat Nabi Jika ada yang namanya Hanjola Tapi kita baca di hadis Nabi itu ya Hanjola kali hadis Ke zaman Rasulullah Ini memang zaman Di zaman Setelah Nabi Shalat Habis Masih sisa Namanya Ashabul Rasih Yang mereka Sejahtera Makbur Karena akhirnya Belimpah Nabi Dan menanggil Lipah Tapi tetap Tidak beriman Laku Allah putus Nabi Tapi bukan Rasul Namanya Hanjola bin Surban Ya Fajah Alu Gila Tauhid Gila Kemudian Nabi Hanjola Ngajak Aum Ashabul Rasih Itu Supaya Bertau Gila Allah Jadi Kalau kita Cerita Sejala Dari Nabi Adam Kemarin Bahwa Manusia Itu Sejarahnya Selalu Saja Pengen Cari Tuhan Cuman Kadang-kadang Salah Tuhannya Ini Jadi Proses Budaya Bertau Dari Nabi Adam Kenapa Karena Maksud Itu Ingin Kekuatan Yang Luar Biasa Di Atas Manusia Yang Bisa Mengatasi Segala Macam Perkir Itu Makan Yang Mereka Perlu Jaluk Tuhan Cuman Ada Yang Nasal Ada Yang Tuhan Cuman Karena Manusia Berpikir Itu Rata Rata Tidak Berpikir Jauh Apalagi Yang Kalik Yang Kita Bisikah Yang Nyata Kadang-kadang Salah Gitu Kan Nyari Tuhan Tidak Kelihatan Akhirnya Nyari Tuhan Ketemu Yang Kelihatan Ya Suruh Tuhan Tidak Ketemu 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 Baru Bercaya Itu Kelihatan Yang Mikir Ketet Jadi Kauan Gitu Bagus Mikir Yang Jauh Tidak Sampai Akhirnya Ketemu Tuhan Ketemunya Dukun Tadi Yang Bisa Mengatasi Masalah Kata Tidak Jadi Yang Jelas Manusia Itu Pastinya Tuhan Cuman Anda Yang Benar Sampai Menjadi Betauhid Anda Yang Sampai Kepada Makhluk Allah Yang Dekat Dijadikan Tuhan Yaitu Dari Sini Ketika Manusia Melanceng Akidahnya Dari Zaman Ke Zaman Pasti Allah Memutus Nabi Dan Rasul Kadang Nabi Kadang Rasul Kadang Rasul Nabi Sekaligus Dan Ini Kalau Nabi Doan Bukan Rasul Artinya Dia Dapat Wahyu Cuman Hanya Untuk Intern Bukan Dari Dari Nabi Kalau Rasul Seluruh Dunia Misinya Bial Bial Istilah Kita Ilmuwan Lokal Ilmuwan Internasional Memang Lokal Juga Penting Karena Sampai Sekarang Sejarah Manusia Lokal Itu Bisa Ditinggal Bisa Ditinggalkan Orang Keharifah Lokal Itu Bisa Ditinggal Bisa Ditinggal Nabi Tiga Sama Ini Ada Hantara Binsul Bani Lokal Keharifah Lokal Bisa Ditinggal Yang Terus Sekarang Disebut Hukum Hukum Hadad Hukum Hadad Itu Lokal Maksudnya Ya Ketika Dihadir Dewan Hukum Internasional Bisa Bisa Hukum Lokal Itu Kan Hukum Dalam Negeri Kembal Negeri Tidak Bisa Hukum Lokal Hukum Daerah Makanya Hukum Lokal Itu Kadang-kadang Lebih Cepat Bisa Mengatasi Dibanding Yang Dengan Contoh Misalnya Ada Satu Daerah Yang Perzinahannya Susah Apik Tidak Ada Orang Berani Sembarangan Kumpul Kumpul Berani Karena Dia Punya Undang Lokal Kampung Hidup Kalau Ada Orang Berserikup Itu Di Arap Kampung Seharian Ya kan Kampung Hukum Masyarakat Masyarakat Hukum Lokal Akhirnya Akhirnya Orang Tidak Berani Lagi Kalau Dihamber Negara Maju Hukum Lokal Hukuman KPK Itu Bukan Penjara Dimasuk Di Semacam Kamer Kaca Kamer Kaca Ditaruh Di Perabatan Jalan Raya Negara Maju Itu Hukum Korruptan Jadi Orang Lewat Oh Itu Yang Kemarin Korupsi Oh Itu Yang Dipermalu Maksudnya Dikasih Makan Setiap Orang Lewat Jalan Lumpung Lihat Yang Kemarin Korupsi Ini Dipermalu Namanya Kehalifan Hukum Lokal Sama Juga Di Papua Seperti Badi Ada Hukum Kehalifan Lokal Bali Dibulai Sama Ini Ketika Budaya Lokal Biasanya Diatasi Budaya Lokal Ketika Supaya Orang Jera Tidak Berbaca Bagaimana Makanya Orang Berani Masyarak Itu Karena Tidak Ada Solusi Pemecahan Persalahannya Pada Ambil Tauhid Tetapi Apakah Aum Ashaburasi Ini Diajak Sama Nabi Anggilan Nurud Tauhid Ternyata Bidak Mampu Ambil Jijik Ya Para Masyarakat Yang Alayih Kota Ruhu Wattor Ruhu Gidil Kal Mereka Bukan Sedat Dajat Duj Iman Tidak Mau Karena Sering Dihad Sama Nabi Andola Supaya Tauhid Mereka Tetap Tidak Mampu Lama Lama Masyarakat Dajat Alayihim Nabi Andola Tadi Menggunakan Pendekatan Yang Keras Membiasakan Kalau Dalam Bahasa Polisi Ada Baitu Ada Sampai Represif Sampai Tegas Represif Nah Itu Tidak Sama Nabi Andola Aja Pelan Pelan Sudah Sih Tinggalin Peralannya Sumpah Yang Menciptakan Kita Semua Menciptakan Terlalu Akhirnya Mereka Marah Nabi Andola Dibunu Oleh Ashab Ud Ini Itu Tentangannya Berat Karena orang Dibunu Orang Yang Kuat Kuat Jadi Kalau Nentang Tidak Ada Bahasa Demokrasi Lagi Kita Nentang Terus Terus Sudah Lama Yang Bikin Masalah Setelah Dibunu Mayatnya Dibuang Bihir Dalam Sumpah Yang Tadi Disaruhi Yang Disebut Bihir Muat Tahu Kiritu Falah Mata Kuhu Ketika Mereka Membuang Mayatnya Nabi Andola Dalam Sumpah Tua Dalam Sumpah Besar Tadi Maka Sumpah Langsung Hasat Tadi Maksudnya Bukan Sumpah Biar Mayatnya Ada Di Sumpah Begitu Dimasukin Ke Sumpah Langsung Hasat Dan Akhirnya Sama Selam Yaitu Fahalaka Anuha Maka Kodam Matilah Penyudup Selutar Ashab Min Al-Aqsi Karena Kehalusan Sumpah Naga Ada Airnya Dan Naga Ada Airnya Setelah Mereka Banyak Yang Mati Kehalusan Bahalaka Jidbah Akin Semua Karena Mereka Jika Mati Karena Gak Bisa Minum In Lampi Akur Bailuha Ketika Saat Itu Tidak Ada Lagi Sungur Kecuali Sungur Satu 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 Basah Maha Allah Al-Bihru Al-Muhattara Kemudian Semur Itu Diagah Ikan Oleh Allah Dikasih Nama Al-Bihru Al-Muhattara Sumur Ashab Sumur Ashab Gara Gara-Gara Nabi Yang Berdakwah Mayat Ashab Gara Saat Kalau kita Nunggu Ashab 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 Jadi Itu Kering Itu Bukan Dungunya Kering Karena Tematum Gara-Gara Nabi Yang Dibunuh Ditumpar Kesitu Mayat Langsung Ashab Selamanya Ashab Bukan Sehari Selamanya Karena Ashab Satunya Sumur Ashab 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 Bodo Mati Binatak Bodo Mati Semuanya Bodo Mati Hanya Dikasih Nama Sembunuh Oleh Allah Dengan Bihru Muhattara Itu Sumurnya Ashab 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 Gara-Gara Dihadap Periman Gak Mau Malah Yang Hacat Periman Dibunuh Mayat Yang Dibuah Kesimpul Ini Secara Al-Turan Buah Al-Koslu Tadi kan Mereka Hebat Karena Sumurnya Sumurnya Ashab Berikutnya Mereka Dianggap Kuat Karena Punya Rumah Dan Istana Istana Yang Sangat Kuat Tidak 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 Istana Yang Luar Itu Punya Siapa Dulu Dibangun Oleh Sarjad Bin Ad Di Ad Yang Ada Di Daerah Ad Jadi Kalau Kita Mau Mau Jalan Jalan Kesana Bisa Lihat Di Teluk Ad Ya Sudah Disana Ada Istana Yang Sangat Tangguh Dibangun Kulik Sarjad Bin Ad Kaum Ad Kemal Hidulan Namanya Sarjad Yang Pernah Terkuasa Dari Barat Sampai Timur Yang Kemarin Namanya Anaknya Sarjad Bin Ad Itu Ternyata Istananya Kuat Sekali Jadi Karena Ada Sambal Petir Ya Apa-apa Dan Seterutnya Dari Sini Ada Dulu Karena Mak Kampung Bin Ad Dia Dianggap Bangunan Satu-satunya Yang Paling Perkasar Dan Kokoh Istana Kokoh Tinggalan Sarjad Bin Raja Yang Pernah Kuasa Segunda Itu Tapi Raka Bukan Muslim Kan Muslim Kemarin Ya Ternyata Istana Ini Setelah Ditinggal Ditinggal Dari Sarjad Bin Ad Dihukum Dari Allah Dan Kaun nya Kemudian Istana Kokoh Itu Dikuwasai Oleh Kaun Jin Isinya Jika Tidak Tidak Ada Orang Pun Yang Berani Berani Mendekat Mendekat Dengan Istana Yang Tampung Itu Tidak Berani Karena Dikuwasai Makhlam Sampai Jarak Sekitar 1 Milt 1 Milt Lupa Sampai 1 Milt Itu Berapa Jarak 1 Milt 8 Kilometer Ya Jarak 8 Kilometer Tidak Berani Dekat Teringat istana itu karena dijadikan kerajaan kolojik. Dulu yang bangunan Raja Sadat Bid'an. Ini secara berhati. Kalau kita pernah rumah, maka dipakai. Biasanya disiksin. Ini istananya, bangunan Sadat Raja terbuat di Bid'an. Iya, begitu ditinggal. Oh iya, penuh sama jid. Orang dekat hanya gak berani. Ya, sebabnya ada di sekitar kita juga. Kerajaan juga suka sebuah haji. Di rumah tua, kayaknya. Kalau gak di rumah tua, di hutan yang merupakan. Ada hajanya. Cuman manusia kan jarang bisa dihaji. Dua. Ramai Yusnima Yusma Mubi bin Aswadil. Ya, karena di dalam istana itu tiap hari. Semuanya ramai suara jid. Ya. Hoa Sobi, Jubung, Lainan Vanakal. Ya, suara-suara jid bercanda, ngobrol, segala macam itu terdengar sampai didakang kilometer. Malam dan siang. Ya, dia orang takut. Ya kan? Jid sama manusia itu kalau dilihat. Apa? Dari sisi karakter, temak-temakalan yang mirip. Kalau kita baca, mirip. Ya, saya itu pernah punya teman pesantrenya itu. Anggur-gurannya kesulupan. Kesulupan itu enggak sehari-hari, tiga bulan berdua. Ya. Jadi tiap bukata rainan itu baru. Itu di lapangan itu belakang. Belakang, 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 belakang. Ya, akhirnya pagi laki-laki datu ya selesai. Saya ngomong ya, bro. Kesulupan, belakang, 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 belakang. Nah, kamu dari mana? Saya dari Jawa. Namamu siapa? Saya Jin Buto. Namanya Jin Buto. Manusia itu kalau bahasa Jawa artinya apa? Manusia Raksasa. Manusia Raksasa. Orang besar. Jin Buto dari Jawa. Kamu bakal pasukan berapa? Tiga ribu. Sebulan itu dia berdua tiga ribu gitu. Ya, begitu kita ngundang pendekar kita yang jatuh lawan Jin. Memang kayak manusia. Begitu sih, hak kalah, bulunya lagi maju. Pendekarnya kalah, tumbang bulunya lagi. Sampai jauh harap paling kuasa Jin yang terakhir yang ke-3.000 kali. Berarti yang butuhnya itu yang ke-3.000 kali. Yang itu yang dari Sunda. Sunda kan kamu siapa? Saya Jin Maria, anaknya nilorok gitu. Mau ngomongnya gitu, Pak Bulu. Jin gak punya anak. Kalau Iblis gak punya anak. Kalau Jin, baik manusia. Anak beranak terus. Kalau Iblis juga, Iblis cuma satu. Ya, bedanya di sini gitu. Dan Jin yang kapil namanya setan disebutnya. Nah, gitu kan. Lalu itu sama. Sebulan berikutnya itu 3.000 lagi dari yang selatan tadi. Tiga ribu lagi. Sama, begitu kalah. Jauhannya, burunya lagi kalah. Burunya lagi. Pendekar paling atas. Yang paling raja pendekar itu namanya Mariam. Kalau Mariam ini, benar-benar resah. Kenapa? Dibacain Pak Tina, dia apal Pak Tina. Dibacainnya sih, dia apaliasin. Ternyata Mariamnya apal Purkan. Jin Mariamnya itu apal Purkan. Jadi, semua kuliah yang berbaca kan dibiruin sama dia. Mau dipakai apa lagi? Pak Tia. Kenapa yang dibaca? Jadi, diluluin sama dia. Mungkin begitu. Jadi, pinter-pinter pernah sampai kemudahan Al-Quran. Biasanya ingat kata dia. Kalau Jinnya pinter begitu. Tidak usah dilawan pakai harian. Diludahin saja, kata dia. Beli seludah, jus-jus-jus baru. Seperti yang diambil di murid pas tiga tanah. Anaknya kecil, tapi lupanya lebih dari 30 meter lupanya. Bangsa lupanya rumah kecil sekali. Bukus, waduh. Ini Jin Mariam. Benar-benar. Tapi alat dia, benar-benar, kata dia. Diludahin. Karena dia kan sombong. Kalau diturunkan, mentarnya baru. Dia akan kalah. Kalau tidak di asin, itu hafal berlukan. Sampai nyai dari Nyakarta itu bingung. Hapal semua, Pak Ustadzai. Pernamanya juga di desa. Jadi, posisinya kayak manusia. Di sini, zaman dulu juga ada kristana besar. Tanggung paling kuat. Bikinan Sancar bin Han. Yang pernah menguasai jaga gini dari barat sampai ke timur. Ternyata, tanggung itu. Tunggang habis. Diubung kalau istananya masih. Kemudian jadi istana paracin. Yang sehari-hari suara di situ itu benar-benar terdengahkan. Sampai jarak 1 Mei. Jadi, orang dekat juga tidak berani. Itu benar-benar cerita cistana yang tangguh zaman itu. Kemudian di sini disebutkan lagi. Apa itu? Ada di mana dia? Hasaburasi, kandung di hadir-hadir. Jadi di sini, ternyata kata Imam Khalkisahi. Imam Khalkisahi itu hari Quran, hari Tajwit, dan sebagi-hari-hari. Halkim Khalkisahi mengatakan hasaburasi, kandung di hadir-hadir. Hasaburasi itu ada di mana sih? Sebenarnya ada di hadir-hadir. Hadir-hadir. Ini di ibu kota Yaman, seberapa sana. Sekarang tidak kesana. Zaman Senawawi waktu di hadir-hadir. Di Yaman itu, ibu kota Yaman masih hadir-hadir. Hadir-hadir. Senawawi, ya ya, 200 tahun yang lalu. Jadi sekarang pindah ke kosongan namanya, bukan di hadir-hadir. Dan di sini, sampai sekarang, hadir-hadir itu pusat ilmu pengetahuan. Tapi yang banyak lagi berang saudara. Itu kan, ya. Buat tadi, Muhammadin Tuhan, di hadir-hadir. Madinah Tuhan, di hadir-hadir, itu sama-sama. Kemudian, kota Hadir-hadir itu, nama ibu kotanya disebut, disebut Ar-Rossi. Makanya tadi disebut, As-Hadir-Rossi. Jadi, Hadir-hadir itu dulunya satu daerah yang ibu kotanya disebut Ar-Rossi. Jadi, As-Hadir-Rossi itu bersejarah di Yaman, di hadir. Ini, ya, kerajaan yang tangguh tadi ada di sana. Wakalmar, Datu Hasjarin, Wakalmarin. Di mana hebatnya, kota tersebut, kota yang banyak kebohonannya, banyak buah-buahannya. Itu artinya daerah yang makmur, gitu ya. Subut makmur, gitu. Itu, ya, wakurah, amirah, dan desa-desa yang sangat maju sekali. Jadi, memang maju sekali di sekitar gitu. Yastun, bihan, lohi batu bin As-Hadir-Rossi. Jadi, di kota itu, ada sekelompok penduduk yang disebut As-Hadir-Rossi. Orang-orang yang ada di ibu kota itu, Tetapi yang dungu bin As-Hadir-Rossi tetap bukan beriman, beribah, berhalau. Wata-ibah itu yang dungu bin As-Hadir-Rossi, ada sebagian lagi di sana. Mereka nyembah hati. Jadi, As-Hadir-Rossi itu ada yang nyembah patung, ada yang nyembah hati. Dan nyembah hati namanya Maju-Zi. Maju-Zi. Kemudian, As-Hadir-Rossi ini dibinasakan oleh Allah lewat hukuman dengan sebab dosa ini. Apa dosa mereka? Jadi, punya dosa besar As-Hadir-Rossi dibinasakan oleh Allah karena punya kebiasaan. Mereka itu menyecubuhi wanita bukan lewat depan, tapi lewat jubut. Walang yu minuhi nabi ini semuanya menetap para nabi bernama Hanjolah. Nabi mereka yang bernama Hanjolah bin As-Hadir-Rossi. Jadi, kalau kau lut, ya kamu nabi lut, itu kan laki dengan laki-laki. Ini memang dengan perempuan, cuma lewat belakang. Jadi, akhir-akhir, itu kebiasaan luar biasa di masa laki. Akhirnya, bagaimana hukumannya? Akhirnya, karena mereka mencang nabi berbuat mencubuhi istri dari belakang, akhirnya di sini dihukum oleh Allah lewat malaikat jubut. Apa itu? Malaikat jubut disuruh oleh Allah berteriak dengan suara yang sangat kertas. Ini mirip dengan di Surah Yasin dulu, ya. Kalau ke Surah Yasin, kan, Raju Lugmin, Haftar, Madinah, dan seterusnya. Artinya, orang Antogia. Kota Antogia, mati seputar di Treyaki Jibril, gitu kan. Tapi, As-Hadir-Rossi, matinya juga di Treyaki Jibril, sekali Treyak, mati semua. Cuma matinya di sini, Sohru, Kijara, dan Sauda, mereka mati berubah jadi batu hitam semua. Harta Bagai Umwa Masih, Begitu juga kekayaan mereka, semua binatang tenang mereka, semua mati menjadi batu hitam semua. Ya, kan, di As-Hadir-Rossi itu nasibnya. Kedua di Sunda? Kedua di Sunda. Eh, main gudang-gudang yang apa? Orang-orang Sunda itu mah gak apa nih, apa orang Senang nih? Jadi main gudang, disumpahin jadi batu, jadi batu kali ini, di Treyaki Jibril, Ashaburasi, langsung berubah jadi batu, tapi hitam, tapi hitam Ya, kemudian, kambing, kergo, sapi, otak mereka juga jadi batu hitam Rumah mereka, kekariaan emasnya semua, dan rumah yang di batu hitam semua Ya, jadi nyatanya, ada hukuman kayak bubi-bubi dan bubi-bubi, ya Ini kalau orang cerita main gudang, benar-benar baklil alam, tapi nyatakan sejarah masa lalu ada yang seperti ini Yaitu, orang yang kewarat sama nabinya, kalau mancudak kewarat sama nabinya Ya, jadi itulah, artinya, doa orang baik yang di belimi, pasti mudah, 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 mudah Seperti, doanya, ayat dolah bin sobat, kepada ashaburasi Berarti kita bisa ngecek sekarang, di hadro mahu jaman masih ada enggak, batu hitam ini Itu kan, ya, yang anginya, ini kan, ya Manusia jadi batu hitam, ya, binatang jadi batu hitam Ya, perlu kita cek lagi, namanya, ya, nafaktilah sejarah Nah, dia, begini bukti, kan Itu, kemudian Sejarawan bernama As-Sadi mengatakan, dulu ada Raja Islam Kata As-Sadi yang bernama Iskandar Wilkornay Mesir Itulah Raja Mesir, namanya Iskandar Wilkornay As-Sadi, Raja Iskandar Wilkornay ini, ketika dia keliling dunia Kemudian, memasuki daerah yaman, dia masuk ke kota Aros Kota Aros yang tadi di batu hitam itu Ternyata beliau, Raja Yulkarun, melihat jumlah kerajaannya Berubah jadi batu hitam Wa'ahlah penduduknya berubah jadi batu hitam Begitu juga perempuan, anak-anak, binatang, kekayaan orang Sampai popohonannya dan luah-luahannya menjilma jadi batu hitam semua Kata Raja Iskandar Wilkornay ketika mengunjungi daerah kota Aros Berarti benar adanya Gitu, karena zaman ini Iskandar Wilkornay juga belum Artinya di luar ini, gitu Sejarah berikutnya Iskandar Wilkornay belum ada Ini masih zaman tadi itu Zaman Nabi sore, kan? Masih zaman itu Ya, ini benar dibuktikan oleh Raja Yulkarun Jadi cuma di sini lengkap Yang jadi batu hitam bukan manusia-nya aja Bukan kerajaannya, anak kecil, natang, ewan Semua makhluk, wanak dari batu hitam semua Kata Raja Iskandar Wilkornay ketika mengunjungi daerah kota Aros Ini, jadi hidup sejarahnya kayak begitu Artinya kita tarik pelajaran dari Hasabur Rasi ini Makanya di dalam hal Tuhan disebut Wah, Hasabur Rasi itu pasti ada pelajaran Ketika kita mengkaji sejarah dalam hal Tuhan Pasti bisa dapat pelajaran banyak Ya, antaranya ini Hasabur Rasi Orang sisa kaum Samud yang masih hidup Ternyata juga tidak mau beriman Harusnya, lihat kaum Samud bisa berkejara habis Biarnya beriman Nyatanya kan, enggak Karena tidak beriman, dihadap beriman Oleh Nabi yang baru, tapi bukan Rasulullah Dora Tetap saja ditentang Akhirnya, mereka punya kebanggaan sumur Jadi hasab Karena Nabi yang dibunuh Mayatnya dikeluang di situ Ya, begitu masih punya kebanggaan lagi Di sini, punya Estana yang tambuh dibanggakan Nyatanya sama Semuanya disumpai Lewat Malaikat Jiger Diteriakin jadi batu hitam semua Artinya Hukuman orang yang menentang Ajaran Allah itu Bukan dihasilkan saja Di dunia Jumala Gitu kan Nah, di dunia ada sepenggal Sejarah kecilnya saja kan ya Makanya ada orang nanya Ya, Pak Ustaz Kalau orang dihukum di dalam kubur Nanti di neraka dihukum lagi tidak Atau hukuman atas Orangnya dikurang di kubur Ya, berbeda kan Kalau dikubur mah Istilahnya Hukuman orang ditahan Apa? Hukuman orang ditahan Terogasi Iya, terogasi di kubur Itu hukuman kubur Kalau hukuman neraka Setelah diadil Itu baru hukuman neraka Makanya Ya, cuma bedanya Kalau ada kubur Boleh jadi Selama di dalam kubur Boleh jadi Sebentar Boleh jadilah Nah, artinya Tidak orang men Kalau di dalam kubur Orangnya kubur Maka hukumnya selama Dalam kubur Tapi kalau dalam kubur Orangnya umil Maka hukumannya naik kubur Bahkan dirang sama sekali Kenapa hilang? Ya, karena dulunya dia Cisrah Beriman Cuman sholatnya bilang Betul 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 Ya, majinya bilang Betul 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 Tapi kan dia punya anak Di santri Betul Anaknya itu ingin Masa tadi punya modal Anaknya baca Quran Bapaknya dibuatkan Ya Allah Selamatkan berapa saya Di alam kubur Ya, akhirnya Sekarang dikurangin Dib Mesok doain lagi Kurangin lagi Mesok doain lagi Kurangin lagi Lama-lama Lagi Sekarang enquad Sudah More Kurangin yang Itu Kerbalul Bukur Kenapa DSD jadi agak kubur karena tadi tidak termangin dan bahagia artinya orangnya dapat nikmat ya diurnya banyak masjid banyak ya lama-lama cucunya tidak punya uang masjidnya dijual sama cucunya mungkin tidak masjid-masjidnya dijual sama cucunya ya orang tanah pinggir jalan strategis boleh jadi bahwa tidak punya uang ini tidak ada suratnya masjidnya caranya nama kakek saya ini digugat di pengadilan menang memang tidak ada surat pakap adanya nama kakek ya iya kan menang di pengadilan akhirnya maksudnya dijual soalnya mau diri gak akhirnya kakeknya gak berpahala nikmatnya ditarik dari kubur orang itu maksudnya dijual sama cucunya jadi gak berpahalanya lagi karena itu makanya makanya orang itu menjaga wakam menganggap orang lain itu berat berat ya saya pernah lihat masih dijual pernah lihat lagi jadi tidak saya tidak cerita bohong madrasah dijual juga saya pernah lihat jadi bukan cerita bohong saya tidak ada ya saya dulu pernah punya teman di gobor di agak paham disana madrasah pinggir jalan strategis itu bahagi nyatanya suratnya masih surat kakeknya belum ada surat pakap zaman dulu gitu itu ya karena ada pembunuhan jalan mahal ya dijual akhirnya muridnya bingung mau kemana dipindahin kemana yuk pindahin kemana itu cerita nyata maksudnya saya bukan ngayal cerita nyata kalau di jakarta saya punya guru namanya Fahib Nadi di penubik sama itu bakap masjidnya mega sekolahnya mega semuanya iya kan iya kan iya kan iya kan kemudian saya masuk nemat guru bisa berita karena tadinya dapat pahala tiba-tiba pahalanya setok itu makanya kita ini sering doakan bahwa orang-orang sudah meninggal Allahumma jahal kuburah umurah tetam beriak ujinan ilah yawil iya kan jadikan kubur orang-orang tua saya saudara muslim saya dalam kuburnya berubah jadi kaman surga sampai kiamat jangan berpotong botong selamatkan orang tua kami dari anda kubur sampai kiamat jangan naik puluh tadi ini artinya kita konsepkan iya kan kalau sudah wakaf berarti untuk tabungan hadirat jangan ditarik tabungan dunia udah lah tabungan hadirat itu jadi disitulah orang perlu mengukir sejarah yang baik biar masa depannya cemerlang sampai ke surga itu kan penting artinya dengan cara belajar sejarah masa lalu yang baik dijadikan pelajaran yang buruk ditinggal seperti hasaburasi sumurnya keceringan orang kelaparan jangan diikuti kenapa karena nabinya dibunuh dimasukkan ke sumur akhirnya mati semua bukan nabinya yang mati tapi semuanya sebut mati ini antarnya ya inilah yang akan dibacakan dilakukan atau awasan kita terhadap secara terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati